hai 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 guys balik lagi di channel karo14 kali ini saya akan membuat tutorial lagi buat kalian jadi sesuai request dari kalian karena banyak yang minta untuk dibuatin tutorialnya jadi kali ini saya akan ngajarin kalian cara membuat atau menggambar karakter prefire dengan style anime di aplikasi Ibis Pen X ini dengan teknik tracing ya oke langsung saja kita ke tutorialnya nah sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya kali ini saya akan ngajarin sedikit dengan sedikit tentang terus yang ada di aplikasi ini supaya nanti kalian nggak bingung itu ya Nah kita mulai dari di bagian atas di bagian atas ini di sini ada Ando dan Ridho pasti udah pada tahu terus di yang ini untuk menyeleksi bisa memotong dan juga menyalin eh bagian-bagian yang kita seleksi terus di bagian sampingnya ini ada stabilisator ini menujuannya untuk menstabilkan coretan kalian jadi semakin tinggi angkanya akan semakin stabil coretan kalian nah terus dibawahnya ada paksa pudar paksa pudar ini itu jika kita aktifkan coretan kalian akan menjadi runcing dan untuk keruncingannya kalian bisa naikin ini semakin tinggi angka ini akan semakin runcing juga atau semakin lancip juga coretan kalian nah untuk settingan defaultnya itu 40 ya Nah terus yang ini itu untuk ngebuat semakin runcing lagi nah terus ini tujuannya untuk ketika kita mencoret dia tuh ada animasinya gitu tuh kayak lambat gitu delay gitu kalau kita ambil yang setelah aja kita pilih yang seketika aja biar nggak ada animasi delaynya Oke terus dibawahnya lagi ada alat menggambar alat menggambar ini tuh untuk mempermudah kita kayak ngebuat kotak atau bulat nah yang akan kita pakai tuh yang ini yang kurva basier ini tuh tujuannya untuk membuat outline nanti ngebuat outline atau lainnya nanti jadi kita tinggal klik-klik aja dan garisnya tuh bisa kita pindah-pindahin seperti ini jadi tidak usah kita coret-coret seperti ini jadi kita bisa manfaatin ini untuk membuat outline jadi bisa lebih rapi karena kita bisa pindah-pindah ini garisnya Oke terus di sampingnya ada pengganris ya pasti udah pada tahu fungsinya terus disini ada untuk background terus disini kita lanjut ke bagian bawah disini ada penghapus untuk mengganti penghapus dan kuas terus disini ada tulus-tulus yang akan kita pakai yang jadi terus utama yang kita pakai itu adalah kuas tentunya terus eh penghapus yang bercet ya itu aja sih yang paling utama terus disampingnya lagi ada ada ini pilihan-pilihan sesuai tulusnya nah terus disampingnya lagi ada warna ini untuk membuat warna terus disampingnya ada palet warna yang udah disediain oleh aplikasinya setelah itu disampingnya ini untuk untuk menyembunyikan tab-tab ininya gini ya ya gitulah terus disampingnya lagi ada bagian layar ini untuk menunjukin layar-layar yang kita buat seperti ini tuh dan kita bisa pindah-pindahin dengan cara kita klik dan tahan bagian kanan-kanan ini yang ada angka yang ada garis tiga ini ya nah terus Hai cara mengimpor bahannya cara mengimpor bahan atau ingin mengimpor sesuatu ke project ini itu caranya kalian klik yang ini yang ada angka-angka sih yang gambar kamera yang ini ya nah terus kalau ingin ngebuat layar baru kalian bisa klik yang ini nah terus sekalian ingin menduplikat layarnya kalian klik yang ini nah terus kalian ingin memindahkan gambarnya kalian klik yang ini seperti ini tuh tuh saya ulang tuh nah terus kalau kalian pengen putar-putar tuh kalian aktifkan yang ini maka bisa diputar kau cuma ingin ngezoom kalian pencet lagi maka nggak bisa diputar cuma bisa di zoom gitu nah terus kalian pengen bolak-balikin atau muter gambarnya kalian klik yang ini tuh ke atas yang ini tuh terus kalian ingin gabung layarnya kalian mulai dari atas atau mungkin dari bawah seperti ini kalian klik yang ini tuh 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 terus kalian pengen hapus layarnya kalian klik yang ini tuh nah terus kalian pengen contohnya seperti ini kalian ingin ngebuat warna saya contohin dulu bentar Oke kita pakai kuas yang besar nah contohnya juga ada warna kuning terus di kita pengen ngasih warna merah di atasnya seperti ini seperti ini nah gimana caranya supaya warna merah ini tuh bisa masuk ke warna kuningnya gitu tanpa harus kita capek-capek menghapusin kayak gini caranya tuh seperti ini kalian ke bagian layar terus saya ulang ya nah disini ada dua warna ada kuning sama ada merah terus kalian pengen membuat warna merahnya masuk ke ke warna kuningnya kalian tinggal klik layar yang atas ini yang merah ini terus kalian klik yang ini pangkasan nah maka warna yang dibawa yang di atas bakalan masuk ke warna yang ada di bawahnya itu nah kita coba coret tuh 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 kayak ngerti ya oke terus apalagi ya ya gitu aja sih ya saya kira udah mengerti ya kalau kurang mengerti bisa diulang lagi dan biar nggak panjang langsung saja kita ke proses pembuatannya nanti saya jelasin lagi ini kelanjutannya oke jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian import dulu sketsanya untuk sketsanya kalian bisa download di deskripsi di bawah setelah itu kalian import juga foto bahan kalian atau set bundle karakter kalian nah setelah itu kalian bisa gerakin atau pindahin posisi bahannya atau setnya dan kalian pasin dengan bentuk wajah dari sketsanya kira-kira seperti yang ada di video ini ya nah setelah sekalian kira kalian rasa pas kalian tinggal buat outline nya atau line R nya dengan cara memilih kuas setelah itu kalian pilih kuas yang felt tip pen yang halus dengan ukuran 5 setelah itu kalian aktifin yang alat menggambar yang kurva basyar tadi setelah itu kalian tinggal ikutin aja tepian dari bahannya seperti di video ini kalian bisa lihat saya mengikuti tepian dari bahannya seperti ini jadi bahan yang ada itu saya jadikan acuan untuk membuat outline nya tidak harus sama tapi paling tidak ada bisa dijadikan contoh dan tidak mempersulit kita dalam proses pembuatan kira-kira seperti itu ya nah jika bagian kepala sudah kita buat kita bisa pindah lagi ke bagian yang lain jadi kita harus pindah-pindahin bahannya nanti jadi kita mulai dari kepalanya dulu atau biasanya saya buat dari rambutnya dulu setelah rambutnya selesai baru pindah ke bagian mungkin maskernya dengan cara saya pindahin lagi foto bahannya nah sekarang disini saya mulai lagi ke bagian bajunya kira-kira caranya tuh seperti itu aja kita tinggal ngebuat outline nya dengan mengikuti bahan yang ada dengan carek saya pindah-pindahin dan ngepasin bahannya dengan sketsa yang ada jadi ini butuh sedikit penyesuaian agar sketsanya itu sesuai dengan bahan yang ada nah jika kita rasa sudah pas barulah kita buat outline nya dengan cara mengira-ngira dan kira-kira aja gitu enaknya dimana nah untuk bagian pembuatan lineart atau outline nya ini saya kira mudah saja kalian tinggal buat saja mengikuti bahannya yang susah itu penyesuaianya aja oke kalian harus sesuaiin atau ngapasin bentuk sketsa dan bahannya itu setelah itu kalian tinggal buat outline nya dan untuk caranya itu kira-kira udah saya jelasin jadi mungkin bagian ini akan saya percepat untuk mempersingkat dorasi ya oke selamat menikmati 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 nah disini bagian lineart nya sudah selesai sekarang kita lanjut ke bagian pewarnaan nah untuk pewarnaan kalian buat layar baru di bawah lineart nya dan kalian akan membuat warnanya disitu ingat ya lineart atau outline nya harus berada di atas ya selalu di atas nah cara membuat warnanya kalian buat warna dasarnya dulu dengan cara mengambil warna dari bahannya langsung dengan cara kalian menggunakan tools bernama penitiman peneliti mata jadi peneliti matanya itu kalian tinggal pilih terus kalian klik bahannya untuk ngambil warna dari bahannya setelah itu kalian tinggal tuang warna yang udah kalian pilih ke gambarnya seperti di video ini dengan menggunakan tools ember chat ya buat kalian yang udah pernah buat logo atau faktor di aplikasi ini pasti sudah paham ya nah setelah warna dasarnya selesai kalian tinggal buat juga warna bayangan dan juga warna pencahayaannya menggunakan kuas yang bernama nah namanya tuh pensil pensil grafiti grafiti kalau nggak salah nanti saya tulis lah nanti saya lihat dulu nah kalian tinggal buat bayangannya terlebih dahulu seperti ini nah supaya coretan kalian tidak keluar dari warna dasarnya nah seperti ini bisa kalian lihat saya buat warna bayangan menggunakan kuas nama kuasnya itu kalau nggak salah pensil grafiti gitu lupa juga sih nah disini juga saya menggunakan warna hitam untuk area gelapnya terus warna putih untuk area terangnya setelah bagian satu selesai lanjut lagi ke bagian yang lain disini saya lanjut ke bagian masker setelah warna dasar saya pilih setelah itu seperti biasa lanjut ke warna bayangannya dan setelah bayangannya selesai saya tinggal lanjut ke bagian pencahayaannya lagi kira-kira seperti itu saja nah jika warnanya kurang terang kalian bisa tinggal kasih efek filter aja biar warnanya bisa lebih terang adalah di bagian tools terus terus kalian pilih filter disana kalian kasih filter kira-kira saja biar warnanya lebih terang atau lebih cerah nah disini saya lanjut lagi ke bagian wajahnya sama seperti tadi saya tentuin dulu warna dasarnya setelah itu saya tentuin warna bayangannya lalu setelah itu setelah itu warna hitam untuk bayangan terus warna putih untuk pencahayaan cuma itu aja tinggal penempatannya aja yang harus kalian perhatikan supaya hasilnya tuh lebih realistis gitu kalau nggak kalau cuma asal coret-coret aja nanti tidak tidak terlalu realistis gitu hasilnya nah disini saya lanjut ke bagian mata bagian mata bagian matanya pun juga sama aja caranya tinggal kayak tadi saya ulang lagi warna dasar setelah itu dikasih warna bayangan bisa menggunakan warna hitam setelah itu tinggal dikasih warna putih untuk area terangnya jika warna gelapnya atau warna bayangnya terlalu gelap kalian tinggal turunin aja opacity nya dan tentu supaya bisa diturunin opacity nya kalian harus buat misahin layarnya layar warna dasar satu terus layar warna bayangan satu terus layar bayang layar terang juga satu gitu jadi bisa kalian atur opacity nya masing-masing warna dan kalian lakukan itu di setiap warna bisa kalian lihat di video ini saya mulai dari tadi kepala saya nggak langsung buat semuanya tapi setiap warna saya mulai dari tadi satu-satu lah gitu deh ah susah agak susah gitu jelasinnya intinya intinya itu cuma kayak gitu aja kalian mulai satu-satu warnanya misal dari warna merah setelah dulu setelah itu kalian pindah ke warna hitam hitam semua dulu baru ke warna yang lain nah disini warna yang lain udah saya buat semua tinggal ke warna biru oke ada kombinasi putihnya juga bagian warna bajunya nah kalian bisa lihat caranya itu sederhana saja tinggal buat warna dasar setelah itu dikasih bayangan setelah itu dikasih pencahayaan tinggal pisahin aja bagian layar warna dasar warna bayangan dan juga terangnya supaya bisa diatur opacity nya masing-masing kalau kalian nggak ngerti bisa di coba-cobalah semuanya itu ada di bagian layar aja nah disini udah mulai hampir selesai ya untuk karakter cowoknya tinggal bagian baju aja sedikit nah ini udah dikasih warna dasar tinggal dikasih bayangan nah bisa kalian lihat ketika saya ingin mengasih warna bayangan saya selalu membuat layar baru diatasnya dan diatasnya itu nanti ada di warna pencahayaan jadi ada jadi setiap warnanya itu ada tiga lapis layar kayaknya seperti itu nantinya kalau udah selesai baru saya gabung supaya nggak nggak berat gitu kalau terlalu banyak layar nah disini saya udah selesai di bagian karakter cowoknya sekarang tinggal pindah ke bagian perempuannya Oh enggak deh masih ada tangannya yang di sini bisa kalian lihat warna dasar dulu setelah itu dikasih bayangan setelah itu dikasih eh area terang atau highlight biasanya highlight nah saikit lagi selesai Oh iya supaya warnanya bisa lebih menyatu di bagian kulit kalian bisa bisa pakai tools yang khusus untuk ngeblur pokoknya ada tadi tuh saya tunjukin di awal yang intinya kalau kalian ingin ngebuat bayangan dan juga highlightnya atau areaterannya kalian pakai pangkasan supaya bayangan dan areaterannya itu tidak keluar dari warna dasarnya kira-kira seperti itu nah sekarang saya lanjut ke bagian rambut wanitanya disini saya buatnya tuh sama aja ya caranya cuman buat tinggal ngikutin aja kira-kira arah datangnya cahaya nah disini ini saya memperkirakan datang cahayanya itu dari sisi kanan atas nah maka saya buat bayangannya itu agak ke bagian bawah kiri jadi yang harus kalian perhatikan itu kalian tentukan dulu arah datang cahayanya itu dari mana nah maka dari itu kalian bisa dengan mudah gitu menentukan area mana yang harus sekalian kasih bayangan dan juga area terang atau kalian bisa langsung aja melihat atau mencontek bahannya jadi bisa tahulah gitu arah datang cahayanya gitu dari mana nah disini udah selesai ya bagian rambutnya sekarang saya lanjut ke bagian bajunya dan disini saya mulai dari perwarnanya tidak saya langsung ke semua warna disini saya mulai dari warna yang agak gelap ke umumuan dan saya fokus ke warna itu dulu buat warna dasar setelah itu buat bayangan setelah buat bayangan tinggal saya buat variaterannya seperti ini dan tentunya di berbeda layar ya supaya nggak nggak kecampur bisa kalian lihat saya buatnya tuh satu-satu jadi bener-bener lama gitu proses pembuatannya dan video ini itu atau logo ini itu saya buat sekitar tiga jam colet-coletnya belum termasuk nyantainya jadi ini memang bener-bener lama walaupun di video aslinya itu video-video yang saya upload itu cuma berdurasi delapan menit ya sebenarnya itu saya buatnya berjam-jam gitu itu cuma saya cepet aja jadi ya begitu nah buatnya tuh eh bukannya susah cuman lama aja gitu prosesnya oke kita lanjut nah disini ini saya buat dasinya saya bolak-balik ngambil warna dari bahannya dengan cara menggunakan tools peniti mata dengan cara di klik aja bagian yang kita ingin ambil warnanya atau bisa juga kalian menggunakan kuas kalian tahan layarnya lama di bagian warnanya akan kalian ambil itu juga itu juga bisa dipakai untuk ngambil warna jari bahan yang ada gitu nah sekarang di bagian ram baju nah kalian bisa sesekali melihat bahannya untuk melihat kira-kira datangnya cahaya itu dari mana dan kalian bisa mencontohnya supaya enggak bingung gitu oke hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih asal terima kasih ini kencacaf oke segitu aja untuk tutorial kali ini ya jika kurang jelas nanti saya buatin lagi versi lambatnya jika banyak ya minta tapi ya saya kira ini pun udah jelas ya tinggal kalian praktekin aja supaya kalian juga bisa gitu ya Oke jangan lupa like comment dan juga subscribe terimakasih udah nonton sepanjang ini game